salam jumpa sahabat semua kembali lagi bersama kami Gika Production channel belajar praktek dan berbagi ya dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi terkait bagaimana penggunaan filter dalam Google spreadsheet langsung saja kita ke topiknya saya sudah siapkan data ini ada data penjualan ada 2824 baris ini ya yang terakhir ini ya nanti kita akan praktekan bagaimana penggunaan filter dalam Google spreadsheet eh langsung saja eh tadi sini yang pertama kita klik data nah dalam filter filter ini Google spreadsheet punya banyak cara ya yang pertama dengan ini agak filter kita klik yang red filter ini saya ulangi dari menu data saya taruh ini di sini ya menu data kemudian filter ini hampir sama dengan yang di Microsoft Excel ya kemudian teman-teman tinggal lihat di sini ada tanda-tanda seperti ini misalnya kita mau filter produknya ini ada empat produk ya classic car motorcycle banyak ya kelihatan empat misalnya kita clear dulu kita mau filter hanya motorcycle misalnya ya Oke nah sampai ke bawah dia motorcycle semua ini yang aktif dia akan langsung berubah seperti ini yang berubah seperti ini yang terfilter ya yang belum terfilter ada tanda seperti ini kolom yang enggak ada dipakai filternya kemudian country misalnya ya countrynya kita klik dulu kita pilih yang Jepang misalnya ya tapi oke kemudian satu lagi kuantiti nah ini kuantitinya yang ini eh by condition misalnya ya bagian sini bisa banyak kondisi jika kosong jika teksnya sama persis atau saya pilih ini karena angka ya lebih besar dari ini ada 20 ada 39 jadi 30 ya saya ambil 30 oke nah dia ini kita akan kita yang akan filter ini di kolom produk di kolom country dan kolom kuantiti jumlahnya ya teman-teman nanti juga bisa mengkombinasikan eh apa namanya banyak kondisi mana saja yang akan di filter kemudian yang kedua kita kontrol saja saja ya biar kembali ke awal kita ingat tadi ada customer nya motor eh produknya motorcycle country nya Jepang dan kuantinya di atas 30 eh kita kontrol Z lagi biar kembali ke ini kondisi awal ya kemudian yang kedua eh kita bisa menggunakan filter dengan filter views ya ini ya kita klik 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 filter views tadi eh coba kita praktekkan tadi ya ini secara secara teknis klik 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 kl besar dari 30 Oh kebawah terus malah di setikan dulu ya kuantiti lebih baik condition lebih besar greater than 30 dan kita entah kita klik Oke nah dia start tampilan hampir sama cuman bedanya nih dah dulu perbedaan mendasar antara filter views dengan yang filter tadi yang data tadi yang di sebelumnya kalau filter views ini ini tidak berdampak kepada eh temen yang menggunakan file yang sama Coba kita praktekannya taser dulu misalnya anyone is link copy link Oke saya buka yang jendela samaran dulu ya apakah dia mau nah ini dia kalau eh filter views yang tadi yang kita pakai yang filter views ya di tampilan kita seperti ini cuman di tampilan temen yang kita share dia masih eh sama standar nggak ada semacam nggak ada hal yang di filter gitu ya kita bandingkan misalnya kita kontrol Z ya oke dah ini kemudian ke data filter views nya kita non nah sekarang kita gunakan yang eh mobil terdulu kita yang yang filter filter ini yang pertama tadi yang pertama tadi ya bukan yang ketulius ini kita coba filter hal yang sama motocycle country nya tadi Jepang kemudian kuantiti by condition lebih besar dari 30 oke nah sekarang kita lihat ketika kita menggunakan yang filter terbiasa nah di temen kita juga akan ikut terfilter ya jadi kalau kita sudah mengerjakan satu file spreadsheet yang sama dan kita pengen filter eh spesies sudah kita menyediakan field eh fitur filter yang tidak mengganggu temen yang lain saat bekerja yaitu dengan menggunakan filter views tadi ya seperti itu perbedaannya tapi secara prinsip bagaimana cara memfilternya hampir sama yaitu menggunakan tombol-tombol yang ada di sini tadi terus kita tentukan parameter yang akan kita filter eh berikutnya eh berikutnya datang dulu ini ya nah ini sudah filternya hilang ya kita lihat yang di kanan nah dia akan kembali lagi dia karena dia eh dengan grid filter tadi akan mempengaruhi data di eh yang temen yang kita share linknya kemudian kita remove filter dulu ya eh yang ketiga tadi kita sudah yang pertama dengan grid filter yang kedua dengan filter views secara prinsip sama cuma tidaknya kalau grid filter tadi akan mempengaruhi eh temen yang menggunakan link yang sama atau file yang sama tapi kalau filter views hanya kita sendiri yang melihatnya eh kemudian berikutnya berikutnya kita akan menggunakan mempraktekan bagaimana mau filter dengan cara menggunakan fungsi filter berikutnya adalah menggunakan dengan fungsi filter kita tuliskan disini sama dengan filter sorry filter kemudian eh ini tanda tanyanya ya biar 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 tahu kemudian rinsenya rinsenya kita ambil dari data sini kita dulu kemudian kondisinya ya tadi ya ini kita hapus dulu ya yang jumlah barisnya ya dari kolom A sampai kolom I kemudian kondisinya kita samakan yang tadi jika produk adalah motorcycle motorcycle kemudian eh country nya sama dengan jepan tadi ya kemudian kuantiti lebih besar dari 30 misalnya seperti itu kita tekan enter nah dia hampir sama ya coba tes dari disini kita coba dengan data tadi filter satu sebentar produknya tadi tadi belum disimpan ya dengan filter view ini kita bisa menyimpan nama filternya ya produk country nya Jepang tadi ya kita klik oke kemudian kuantitinya by condition lebih besar dari 30 klik oke nah datanya kita simpan dulu cukup jika filter misalnya itu eh kita cek ini dengan filter views ya kalau yang ini tadi dengan filter fungsi atau kita tambahin dulu deh ininya judulnya biar rapi ya kita rubah rumusnya kemudian kita ambil hidernya disini ya ctrl C kemudian kita ctrl V disini oke seperti itu nah ini ada lima data dengan cara menggunakan fungsi yang ini dengan filter views ya eh jadi tadi kalau filter views juga bisa di save ini muncul disini coba kita non dulu cara manggilnya hanya klik data filter views terus panggil yang kita simpan tadi nah ini langsung akan seperti ini lihat nah dan kalau filter views tadi kelebihannya di eh teman kita nggak kelihatan ini tadi ya nah nah ini filter views nya disini di kolom data edisi data seperti itu bagaimana menggunakan filter yaitu yang pertama dengan kita dulu dulu ya dengan menggunakan script filter tadi ya data filter kemudian filter views dimana perbedaannya kalau ini dia akan berpengaruh pada teman kerja kita akan berikut berubah juga kalau filter views hanya kita yang merasakan perubahan filternya kemudian yang ketiga adalah memfilter data dengan fungsi filter seperti ini pada prinsipnya akan menghasilkan data yang sama cuman caranya saja berbeda masing-masing punya kekurangan dan kelebihan silahkan temen-temen gunakan mana yang cocok dalam kondisi tertentu eh baik seperti itu sharing kali ini bagaimana penggunaan filter eh mudah-mudahan bermanfaat jika ada masukan maupun komentar dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai sampai jumpa di video video berikutnya Sub indo by broth3rmax